Bagaimana alam semesta kita lahir? Kalau itu sulit dijawab, bagaimana dengan ini? Apa yang ada sebelum alam semesta kita terbentuk? Selagi para ilmuwan mencari jawaban atas pertanyaan tersulit dalam sejarah ini, mari cari tahu apa yang telah mereka temukan sejauh ini. Pada abad ke-20, kita telah mengetahui misteri ini. Semua berkat pria bernama Edwin Hubble. Suatu hari di Gunung Wilson, California Selatan, dia mengarahkan teleskopnya ke langit dan menemukan bahwa awan gas acak yang berterbangan di mana-mana ini sebenarnya adalah galaksi lain. Dan jumlahnya banyak sekali. Selain itu, dia mengetahui hal lain. Hal yang mengubah dunia selamanya. Bahwa galaksi itu bergerak. Terus kenapa? Tanyamu. Yap, hal ini sangat penting. Alam semesta meluas. Dan jika meluas, berarti alam semesta mungkin punya titik awal di suatu tempat, kan? Nah, yang harus kita lakukan cuma memundurkan waktu dan melihat di mana titik awalnya. Para ilmuwan butuh waktu bertahun-tahun lagi untuk menghasilkan teori yang lengkap. Teori Big Bang. Dan begini teorinya. Gak ada yang pernah berada di manapun karena kapan atau di mana belum ada. Paham gak? Tapi sebenarnya gak gitu. Ada satu hal. Hal itu disebut singularitas kosmik. Keadaan alam semesta yang sangat kecil, padat dan amat sangat panas. Bayangkan alam semesta kita dikompresi menjadi bola kecil. Tekanan dan suhu di dalamnya akan sangat besar. Pada titik tertentu, bola ini tak akan bisa menahannya. Dan terjadilah Big Bang. Itu adalah ledakan energi dan materi yang menciptakan semua yang kita lihat sekarang. Ruang dan waktu serta kekuatan fisik dasar. Ledakan ini juga menyebarkan quark ke mana-mana. Quark, partikel kecil yang membentuk dunia kita, semuanya mendidih dalam kaldu kosmik super panas. Saat mendingin, gravitasi mulai menariknya satu sama lain. Mereka berkumpul menjadi atom, lalu molekul, kemudian menjadi objek pertama di dunia, yaitu bintang. Dan semua ini terjadi sekitar 12 sampai 14 miliar tahun lalu. Oke, sekarang kita tahu bagaimana alam semesta terbentuk. Tapi apa yang ada sebelum itu? Alan Harvey Guth, fisikawan teoretis dan ahli kosmologi Amerika, telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk memecahkan misteri ini. Setelah mempelajari teori Big Bang, Guth menemukan beberapa kekurangan di dalamnya. Misalnya, distribusi materinya sangat merata meski seharusnya tidak. Mari coba gantung balon berisi cat ke langit-langit, dan letakkan kanvas putih di lantai. Kalau kita menjatuhkan balonnya, balon itu akan pecah dan noda cat di kanvas pasti sangat kacau. Sekelompok bintik tersebar kemana-mana secara acak, nggak ada yang sama. Tapi, alam semesta awal nggak kayak gitu. Alih-alih melempar balon berwarna dari langit-langit, mari gambar titik merah kecil di kanvas. Sekarang kita perluas sedikit, dan sedikit lagi. Dan foto semua ini satu persatu. Kita akan melihat sebuah lingkaran membesar secara bertahap ke segala arah. Itulah kenyataannya. Alam semesta awal sangat rata dan proporsional. Itulah penemuan Guth, yaitu teori inflasi. Begini teorinya. Bahkan sebelum Big Bang terjadi, ada semacam gaya yang bisa memberikan percepatan yang kuat pada ledakan. Sesuatu yang mampu mendistribusikan segala sesuatu di ruang angkasa secara instan dan merata. Teori Guth, sukses besar dan kini sebagian besar ilmuwan mengandalkannya. Bagi kebanyakan dari mereka, ide kelahiran alam semesta ini sudah cukup. Tapi untuk sebagian besar, bukan untuk semua ilmuwan. Martin Bojewald adalah seorang profesor fisika asal Jerman. Dan menurutnya alam semesta lahir dengan sangat berbeda. Ingat pembahasan singularitas kosmik tadi? Keadaan alam semesta yang masih kecil sangat padat dan super panas. Menurut teori Martin, singularitas tak bisa muncul begitu saja. Ini nggak masuk akal. Jadi, dari mana asalnya? Mari kita lihat pendulum di jam tua. Pendulum berputar bolak-balik. Gerakannya halus, terus menerus, dan tanpa henti. Beginilah cara kita melihat waktu. Waktu mengalir dan tak pernah berhenti. Tapi, waktu kuantum. Nah, cara kerja waktu kuantum nggak kayak gitu. Waktu kuantum lebih mirip jarum detik jam yang terdiri dari segmen kecil dan membuat jeda singkat. Dan sama seperti jarum detik jam, awal dari satu segmen waktu selalu merupakan akhir dari segmen waktu lainnya. Mulai paham arahnya? Mari kita kembali ke balon lagi. Menurut teori Big Bang, pada suatu waktu, alam semesta kita mulai meluas, mengembang seperti balon. Tapi cepat atau lambat, itu akan mengempis lagi. Alam semesta akan mulai menyusut dan kembali ke keadaan singularitas kosmik. Lalu, apa yang terjadi? Big Bang 2. Nggak ada yang muncul entah dari mana dan menghilang seketika. Menurut teori Bojowold, permulaan setiap alam semesta adalah akhir dari alam semesta sebelumnya. Alam semesta kita bukanlah yang pertama dan bukan yang terakhir. Jutaan alam semesta serupa ada sebelum kita dan akan ada setelah kita. Teori ini meski terdengar sangat logis, masih jauh dari lengkap. Sayangnya, kita nggak punya pengetahuan yang cukup untuk menemukan semua buktinya. Jadi untuk saat ini, semua ini cuma hipotesis. Tapi beberapa orang muncul dengan ide yang jauh lebih aneh. Para ilmuwan membawa teori-teori ganjil yang bahkan nggak terpikirkan oleh siapapun. Neil Turok, fisikawan Afrika Selatan dan rekannya Paul Steinhardt, fisikawan teoretis Amerika, mencari jawaban jauh di luar alam semesta kita. Mereka mengatakan, yap, alam semesta kita bukanlah yang pertama. Sudah ada dan akan ada jumlah alam semesta yang tak terbatas. Dan bukan cuma bakal ada Big Bang tanpa akhir, alam semesta kita hanyalah salah satu dari jumlah yang tak terbatas lainnya. Kita semua terjebak siklus kelahiran kembali dunia paralel tanpa akhir. Ini terdengar luar biasa dan menakutkan pada saat bersamaan. Tapi bagaimana cara kerjanya? Menurut teori ini, alam semesta kita terletak di dalam apa yang disebut beran, seperti dalam membran. Dengan kata lain, kita terjebak dalam semacam permukaan elastis yang mampu berkontraksi, meregang, berosilasi, dan sebagainya. Seperti potongan kain di seutas tali, alam semesta paralel ini terletak di berdekatan satu sama lain. Masing-masing punya tetangga, kita tak terkecuali. Alam semesta lain mungkin ada satu sentimeter dari kita, tapi nggak bisa kita lihat. Itu karena ada ruang kecil di antara kita. Dan ruang kecil ini mengandung dimensi keempat. Bagaimana alam semesta ini terbentuk? Lewat tumbukan brand. Brand-brand ini makin dekat satu sama lain dengan amat sangat lambat. Hingga suatu hari, mereka akhirnya bertabrakan. Tabrakan ini menciptakan dua Big Bang dan dua alam semesta paralel. Kemudian, mereka menjauh satu sama lain. Dunia yang terbentuk pun terus hidup. Saat ini kita berada di tahap ini. Tapi saat mereka menghilang, brand itu bertabrakan lagi. Dan ini akan mengarah pada lahirnya alam semesta baru. Ingat teori inflasi tadi? Ada energi misterius yang mendorong dan mempercepat Big Bang. Nah, jika kita memang bertabrakan dengan alam semesta lain, itu akan menjelaskan semuanya. Semua yang dijelaskan barusan tentu cuma penyederhanaan. Saat kita mendengar bahwa dunia kita adalah sepotong kain di tali, pasti kedengarannya nggak masuk akal. Tapi ide ini didasari pada teori Dawai dan teori M, dua raksasa mekanika kuantum. Jika ternyata benar, keduanya bisa menjelaskan hampir semua hal di alam semesta kita. Membuat teori adalah proses yang sangat kompleks. Turok dan Steinhardt membuat sejumlah besar perhitungan dan menghapus banyak sekali teori yang nggak cocok. Selain itu, untuk menyelesaikannya, mereka harus mengatasi batas pikiran manusia dan berpikir dalam 11 dimensi sekaligus. Sayangnya, ide gila dan elegan ini ditertawakan. Turok dan Steinhardt mengatakan ilmuwan adalah orang biasa, sama seperti orang lain. Mereka juga takut akan perubahan dan hal yang tidak diketahui dan mempertanyakan semua yang pernah kita yakini sangatlah menakutkan. Bertahun-tahun lalu, manusia nggak percaya bahwa bumi itu bulat. Kemudian mereka marah akan teori Big Bang. Kita nggak bisa membuat penemuan tanpa perjuangan dan rasa takut. Itu sebabnya Turok dan Steinhardt nggak mau menyerah begitu saja. Lagipula, bukti yang kita miliki sekarang cuma mengatakan bahwa masing-masing teori ini sama-sama mungkin. Jadi, jawaban mana yang benar? Kita mungkin nggak pernah tahu. Setidaknya nggak pada tahap perkembangan manusia ini. Sayangnya, selama nggak punya bukti, kita cuma bisa berteori. Tapi mungkin suatu hari, kita bisa menemukan sesuatu yang akan membuka mata kita selamanya. Mungkin kelak, kita akan memecahkan misteri terbentuknya alam semesta kita. Terima kasih telah menonton!